Dayah atau pesantren adalah pionir yang telah melahirkan komitmen santri untuk mencintai tanah air dengan senantiasa berpegang teguh pada kaedah kecintaan kepada tanah air. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Aceh Bustami Hamzah selaku Inspektur Upacara dalam amanatnya pada peringatan Hari Santri Nasional tahun 2023 yang dipusatkan di Dayah Terpadu Insafuddin pada selasa 24 Oktober 2023. Di Indonesia, Dayah atau pesantren merupakan pionir yang telah menginisiasi lahirnya kecintaan terhadap tanah air. Hal ini dikarenakan para pimpinan Dayah dan santri selalu berpegang teguh pada kaedah Hubul Watan Minal Iman atau Cinta Tanah Air Sebagian Dari Iman, ujar Sekda. Komitmen ini sambung Sekda masih terus berkobar hingga kini. Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo melalui kepres nomor 22 tahun 2015 telah menetapkan Hari Santri Nasional jatuh pada tanggal 22 Oktober sebagai bentuk penghormatan atas peran penting santri bagi Republik Indonesia. Dalam amanatnya, Sekda mengajak para pimpinan Dayah dan para santri untuk selalu bersyukur. Karena hingga saat ini, para santri terus menjadi garda terdepan dalam jihad intelektual melawan ketidakpahaman, kebodohan, dan ketertinggalan. Karena dalam tradisi Islam, jihad intelektual adalah cara untuk membela nilai-nilai keadilan, perdamaian, dan pengetahuan. Pesantren atau Dayah sebagai lembaga pendidikan Islam, tempat para santri bernaung, sangat berkontribusi besar dalam sejarah perjuangan dan berdirinya bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, pada peringatan Hari Santri Nasional di Aceh tahun ini, pemerintah Aceh mengajak semua santri untuk tetap menjaga keutuhan dan kesatuan negara Republik Indonesia, menghormati Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan mengamalkan semangat bineka tunggal ika. Terima kasih.